Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, mengkukuhkan pelopor perdamaian Indonesia di kompleks Taman Kehati. Mesuji, Lampung, Selasa Siang kemarin. Mensos menyampaikan, Kementerian Sosial RI bersama dengan korps relawan mewakili semangat, tekat, dan kerja keras dalam menjaga keserasian sosial dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Menurutnya, Indonesia memiliki hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi, saling menghargai, dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan. Sementara, data statistik potensi desa 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75 persen dari total 84.000 desa di Indonesia, rawan konflik sosial, dan menjadi ajang perkelahian masal. Mensos mengatakan, saat ini dan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan ke depan, imbas pandemi COVID-19 ini ibarat mengembus api dalam sekam, dapat memantik perbedaan, dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka. Pada sisi lain, ada harapan yang tidak kunjung padam. Pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainnya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial. Dia menjelaskan, pelopor perdamaian beranggotakan hampir 1.500 relawan di seluruh Indonesia. Relawan pelopor perdamaian adalah peredam potensi perpecahan. Menurutnya, pelopor perdamaian berbeda dengan tagana yang datang dengan seragam mencolok dari luar wilayah bencana, dan melakukan tindakan yang cepat di lapangan. Relawan pordam adalah para relawan lokal yang bekerja dengan senyap, selalu ramah, bertutur lembut, dan berdada lapang. Sebagai aset kementerian sosial, korps relawan pelopor perdamaian sudah dilatih, diorganisasi, dan didukung untuk memelihara perdamaian termasuk melalui layanan dukungan psikososial. Dari Mesuji Lampung, Ahmad Fauji, Monologis TV